Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 300 tentara Ukraina tiba-tiba melancarkan serangan ke Rusia, pada selasa 6 Agustus 2024 kemarin. Tentara Ukraina itu menyeberangi perbatasan Rusia sehingga terjadi peperangan di sebuah kota yang terletak hingga 10 km di dalam wilayah Rusia. Demikian ditulis The Guardian mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan bahwa 300 tentara Ukraina itu berasal dari Brigade Mekanik ke-22. Mereka memasuki wilayah Rusia menggunakan 11 tank dan lebih dari 20 kendaraan lapis baja. Pasukan itu melancarkan serangan pada pukul 8 pagi waktu setempat. Akibatnya pertempuran berkecamuk sepanjang hari, antara desa perbatasan Nikolai Vodaryino dan Olesnya di wilayah Kurs. Bahkan pertempuran lebih jauh lagi ke wilayah Rusia hingga ke tepi Sudsha, 10 km dari garis depan. Dalam pernyataan awal, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan musuh, Ukraina, hari ini melancarkan upaya serangan lain untuk menerobos ke wilayah Kurs Rusia. Artileri, angkatan udara, dan tembakan mesin drone dikerahkan sebagai tanggapan. Pada pukul 17 di hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa 16 kendaraan militer Ukraina dihancurkan. Termasuk 6 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan lapis baja kozak, dan 1 kendaraan pembersih rintangan. Setelah menderita kerugian, pasukan Ukraina harus mundur ke wilayah mereka. Beberapa tentara berusaha menduduki posisi tepat di wilayah yang berbatasan dengan Rusia, tetapi diblokir oleh unit militer Rusia. Alexei Izmirnov, penjabat gubernur wilayah Kurs Rusia, mengatakan bahwa sedikitnya 5 orang tewas, termasuk 2 anggota tim ambulans, dan 20 orang terluka dalam serangan Ukraina. Alarm rudal diaktifkan di kurs kelebih dari 10 kali pada tanggal 6 Agustus dan sejumlah rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia. Perang hingga tengah malam. Kementerian Pertahanan Ukraina belum memberikan komentar resmi. Namun, seorang pejabat junior mengonfirmasi kepada The Guardian bahwa serangan tersebut masih berlangsung dan pasukan Ukraina belum dikalahkan. Stasiun RTV mengatakan bahwa pada tengah malam tanggal 6 Agustus, drone Ukraina menggerebek ambulans Rusia di dekat Sudza. Alexei Izmirnov, penjabat gubernur wilayah Kurs Rusia, mengatakan bahwa pengemudi dan staff medis tewas, dan dokter terluka. Pukul 00.22 dini hari alam rudal kembali berbunyi di kawasan Kurs. Warga sekitar diimbau berlindung. Reaksi Pejabat Ukraina Andriy Kovalenko, Kepala Departemen Anti-Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, mengatakan bahwa Rusia tidak mengendalikan perbatasan. Komandan militer Rusia berbohong tentang pengendalian situasi di Kurs Oblast, tulisnya dalam posting telegram seperti dilansir Kiev Independent. Sementara itu, beberapa ledakan dilaporkan di kota Sumi dan wilayah sekitarnya pada 6 Agustus 2024 terjadi di tengah meningkatnya serangan rudal dan bom luncur Rusia di wilayah tersebut sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur di dekat Sumi, kata otoritas setempat. Tidak ada korban yang dilaporkan. Secara terpisah, otoritas Ukraina mengatakan bahwa pasukan di daerah tersebut menjatuhkan sebuah helikopter Rusia, sebuah rudal balistik, dan dua pesawat tak berawat. Situs web pemantauan sumber daya manusia Deep State membagikan gambar pada tanggal 6 Agustus yang tampak menunjukkan helikopter serang KA-52 Rusia yang jatuh dan dua tank yang hancur di tengah laporan tentang serangan lintas perbatasan ke Kurs Oblast.